Intro Hai Trippers, ketemu lagi dengan iTrip ID Pulau Sangi yang sendiri telah ada sejak abad ke-19 Menurut sejarah, awal mulanya terbentuk pulau ini Yaitu ketika Raja Lampung menghimbau pada rakyatnya untuk menghuni pulau ini Bagi para wisatawan yang menyukai alam bahari Pulau cantik di Serang ini adalah salah satu destinasi favoritnya Objek wisata utama dari lokasi ini yaitu keindahan pantai serta terumbu karang dengan ikan warna-warninya Pulau ini juga memiliki beragam flora dan fauna yang masih asli Selain itu, lokasi ini memiliki goa-goa peninggalan penjajahan Jepang yang memiliki nilai sejarah Pulau ini terbilang unik karena berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Taman wisata alam ini merupakan lokasi wisata yang dulunya berupa cagar alam Daya tarik yang dimiliki Pulau Sangiang Flora dan fauna yang dimiliki Pulau Sangiang sangat terjaga Mereka hidup secara bebas di alam sekitar lokasi wisata Fauna yang hidup di pulau ini diantaranya adalah landak, biawak, dan juga lutung Selain itu, berbagai macam ular hidup di dalam hutan-hutan yang terdapat di pulau ini Karang-karang dan berbagai jenis ikan pun hidup di laut dengan keadaan yang sangat terjaga dan terlindungi Pantai Batu Mandi Pantai ini berada di dekat dermaga pulau ini Di pantai ini terdapat kolam alam yang dipenuhi dengan batu karang Pantai ini akan berwarna jingga ketika matahari tenggelam dan menjadi panorama indah yang dinantikan wisatawan Pantai Batu Mandi sendiri merupakan prima dona di lokasi wisata ini Pantai Pasir Panjang Pantai ini memiliki tepi yang sangat panjang serta pasir khas yang sangat lembut Terdapat tebing-tebing pada bagian sisi pantai yang merupakan fondasi pulau ini Ombak di pantai ini juga tidak begitu berbahaya sehingga aman untuk bermain di sekitar pantai Gua Tungku Gua ini merupakan gua dengan bentuk unik yang hidup di pulau Sangyang Gua ini bernama Gua Tungku karena bentuknya yang seperti tungku Tungku sendiri yaitu alat pembakaran yang digunakan untuk memasak Untuk sampai ke gua ini, Anda harus naik turun bukit dengan tebing yang curam agar dapat melihat keindahan gua dari dekat Menara Pantau adalah menara dengan tinggi 30 meter yang digunakan oleh TNI AL Untuk memantau kapal-kapal yang beroperasi di sekitar pulau Anda bisa meminta izin kepada TNI yang sedang bertugas jika ingin mencoba naik ke atas puncak Alamat Lokasi Pulau Sangyang Pulau kecil yang berada di antara dua pulau besar ini beralamat di Kabupaten Serang, Provinsi Banten Lebih tepatnya pulau ini berada di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer Dalam peta, pulau ini terlihat kecil dan mungkin terkucilkan Namun Pulau Sangyang malah menjadi pulau yang sangat terkenal dan semakin diminati banyak wisatawan Aktivitas yang menarik dilakukan di Pulau Sangyang Pulau ini memiliki banyak peninggalan sejarah yang harus dilestarikan keberadaannya Peninggalan sejarah yang terdapat di Pulau Sangyang Sebagian besar adalah sisa-sisa bukti perang dunia kedua Goa-goa dan benteng-benteng bekas pertahanan tentara Jepang pun menjadi saksi sejarah di wilayah ini Dikarenakan lokasi wisata ini berada di Selat Sunda Tentu saja terdapat banyak wisata bahari yang bisa dinikmati Kegiatan dari wisata bahari yang biasanya dilakukan yaitu snorkeling dan scuba diving Kegiatan wisata alam yang dilakukan di Pulau Sangyang ini sangat beragam ya Trippers Wisatawan yang berkunjung biasanya berwisata untuk memotretan, kegiatan bersepeda, bahkan mendaki gunung Sebagian wisatawan pun memilih untuk berkemah agar bisa melihat keindahan pantai di sekitar pulau Fasilitas yang tersedia di Pulau Sangyang Untuk fasilitas di tempat lokasi ini masih terbilang umum dan belum begitu lengkap Hal ini dikarenakan pulau ini masih terbilang asri dan masih jarang didatangi pengunjung Selain itu, lokasi wisata ini lebih menyuguhkan dalam segi aktivitas pecinta alam Beberapa fasilitas yang tersedia di Pulau Sangyang sendiri cukup lengkap seperti adanya dermaga Fasilitas untuk menyewa alat selam serta camping ground yang luas Untuk segi keamanannya sendiri terdapat pemandu wisata, pusat informasi para wisata, pos jaga, hingga polisi hutan Pulau yang indah dan memiliki banyak keunggulan ini wajib kita lestarikan Agar semakin dikenal wisatawan baik nasional maupun mancanegara Bahkan Pulau Sangyang diserang kini mendapat julukan sebagai Seven Wonders of Banten Memperkenalkan destinasi wisata dan menjaga kelestariannya adalah kewajiban bagi kita sebagai bangsa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax